Halo, selamat datang di channel saya Bapaknya Ayuko setelah sebelumnya saya membuat alat destilasi dari panci pesto ini kali ini saya akan melakukan uji coba penyulingan fermentasi molase apakah ini akan berhasil? kita lihat nanti ya teman-teman, kalau sebelumnya melihat pembuatannya pipa dari toples pendingin ini, sebelumnya ini panjang kemudian ini saya potong karena menyesuaikan tempat yang saya pakai saya memakai kompor 2 tungku ini masih belum saya hubungkan kenapa disini saya tidak last atau last mati karena biar panci pestonya tetap bisa kita pakai ya nanti ini kita tinggal hubungkan kemudian tabung filternya disini juga belum saya connect, belum saya sambungkan karena kalau misalkan kita ingin memberi rasa contohnya memberi rasa lemon kita tinggal memasukkan lemonnya ke sini pakai corong kita masukkan ke sini tapi kali ini saya hanya membuat original jadi ini nanti tinggal saya hubungkan saja kemudian toples pendinginnya ini kemarin saya sudah lem ya dan saya coba ternyata tidak bocor kemudian nanti begitu hasilnya keluar nanti kita tampung dengan gelas ini oke ini adalah tata letak yang saya pakai teman-teman tinggal menyesuaikan dengan kondisi dapur atau kompor yang teman-teman pakai ada satu hal yang perlu kita tutupi tapi kita menutupnya tidak repot ya kita tinggal pakai solasi saja itu menutup bagian ini ini adalah katup yang kalau teman-teman pernah pakai panci presto begitu kita memasak dari katup ini nanti keluar uap nah ini perlu kita tutup dan sebenarnya fungsi katup ini begitu kita memasaknya sudah selesai kita tinggal tekan katup ini nanti uap panasnya akan keluar jadi ini untuk safety sebenarnya kalau kita menggunakan panci presto sebagaimana mestinya ya karena kita ini menggunakannya sebagai destilasi artinya panci presto ini tidak tertutup semuanya karena uap tetap keluar dari sini ya jadi ini kita matikan saja fungsinya nanti kita tinggal pakai isolasi saya menggunakan isolasi kertas kalau teman-teman punya isolasi yang warna hitam itu lebih bagus karena lebih kuat atau isolasi yang warna kuning oke sekarang kita masukkan fermentasi molasinya dulu saya buka dulu fermentasi molasinya saya pakai kira-kira 2 liter kita tutup pastikan tertutup dengan benar ya kita lock kemudian ini kita masukkan kita pastikan benar-benar tertutup rapat kalau punya teman-teman perlu diberi kabel tis atau klaim selang boleh tapi kalau menurut saya ini sudah kuat kemudian bagian yang tadi saya katakan bagian ini kita tutup ya dengan isolasi kita tutup rapat kalau teman-teman punya isolasi yang hitam itu lebih bagus kebetulan saya cuma punya isolasi kertas ini oke sudah tertutup rapat kemudian saya tinggal menghubungkan oke sekarang kita tinggal memasukkan air ke dalam toples pendingnya kita isi sampai penuh kita isi sampai penuh ya kita isi sampai penuh oke 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 semua sudah terhubung kita hidupkan kembangnya oke untuk pertama kita pakai api yang besar tapi nanti begitu sudah mendidih kita pakai api yang kecil saya coba menggunakan stopwatch ya saya ingin tahu butuh berapa menit untuk mulai menghasilkan tetesannya oke kita menunggu jadi sebenarnya prinsip kerja dari penyulingan itu sederhana sekali begitu fermentasi yang ada di dalam panci kita ini sudah mendidih itu akan menghasilkan uap uap kemudian akan disalurkan lalui pipa ini mengalir kemudian masuk ke dalam filter ini tabung ini kemudian dari dalam tabung ini masih dalam kondisi panas kemudian uap tadi berkumpul menjadi air lagi kemudian di dalam sini nanti mendidih lagi jadi begitu proses penyulingan ini akan menjadi sangat panas jadi tidak boleh kita sentuh ya kemudian terjadi uap lagi uap masuk ke sini ke dalam toples pendingin karena kita beri air ini menjadi dingin karena menjadi dingin uap-uap tadi akhirnya mengembun mengembun-nembun tadi berkumpul kemudian menetes menjadi tetesan hasil penyulingan jadi seperti itu ya teman-teman prinsip kerja dari penyulingan kalau teman-teman tidak mau memberikan tabung filter ini boleh langsung saja ya berarti dari pipa ini langsung menuju ke toples pendingin cuma kalau teman-teman sebelumnya mengikuti konten saya awalnya saya membuat ini langsung tapi ternyata hasil arak yang saya hasilkan itu tidak bening ada kotoran-kotorannya setelah saya melakukan riset kemudian melihat video-video yang lain ternyata kita mengakalinya kita pakai ini nih tabung filter teman-teman bisa lihat video saya yang yang mengenai pembuatan filter hampir 6 menit ini sudah mulai keluar wap ya api kita kecilkan kecil sedang oke oke kita kecil api kecil kita tinggal tunggu nanti wap-wapnya 8 menit sudah mulai ada tanda-tanda ya nah kelementasi kita yang di dalam panci itu sudah mendidih dan pipa yang ini sudah panas artinya wap sudah masuk ke sini cuma yang dari ini belum panas artinya wap baru terkumpul ke dalam tabung ini dan belum belum panas sekali jadi wap belum ada yang masuk ke sini ya kita tunggu lagi oke saya tidak keluar suara oh iya ternyata lem-lemen saya disini ada sedikit kebocoran ini ada yang netes-netes nanti perlu kita beri lem lagi ya ya saya sering sampaikan juga ke teman-teman di video saya tentang penyulingan bahwa 20-40 ml tetesan pertama itu jangan dikonsumsi kenapa karena selain kadernya yang sangat tinggi juga masih ada kandungan-kandungan kotoran dari proses fermentasi jadi nanti ini kita sisihkan ya kira-kira dapat 40 ml kita sisihkan oke oke seperti ini sudah cukup kita sisihkan penyulingan pertama oke ini adalah hasil penyulingan pertama ini yang kita sisihkan ya kita coba cek kita coba ya tes apinya terlihat tidak teman-teman apinya biru ya tuh teman-teman bisa lihat tuh jadi inilah mengapa hasil sulingan yang pertama tes yang pertama itu tidak kita konsumsi lihat tepinya oke jadi ini ya ini masih menetes jadi ini panas sekali jangan sampai tersentuh begitu juga dengan tabung ini ini juga panas dan airnya ini masih hangat ya belum panas sekali tapi nanti kalau teman-teman memakai topes yang lebih kecil kemungkinan bakal cepat panas kalau sudah panas itu artinya kita harus ganti kenapa kita ganti kalau kita ganti itu yang mengalir bukan tetesan arat ya tapi masih berbentuk kuat karena pendinginannya tidak sempurna jadi boleh kita ganti kalau ini masih hangat yang dan biasanya yang bagian atas yang panas bagian tengah sama bawah masih dingin jadi belum perlu kita ganti yang ini proses masih berjalan saya sudah ya video dicoba kali ini kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like subscribe channel saya ini terima kasih selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya